Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr. Wb Welcome back to my channel Jamal Official Vlog Alhamdulillah, tentunya kalian sehat ya Itu doa yang selalu saya panjatkan Buat kalian semua agar senantiasa selalu sehat Dalam perlindungan Allah SWT Dan kali ini Saya mohon maaf sekali lagi Jadi banyak sekali Hari-hari tanpa saya upload Setiap hari saya banyak bolongnya Banyak aktivitas teman-teman Yang tidak bisa saya tunda Dan semoga saya tetap konsisten dan komitmen Untuk selalu Ada menyempatkan waktu Semampu saya Waktunya ya Ketika saya memang ada luang Saya insya Allah ya ada mempersebut Saya keingetan terus Kalau misalnya gak upload video itu Serasa kayak ada yang kosong gitu ya Serasa kayak ada sesuatu yang hilang ya Mudah-mudahan Saya senantiasa diberi kesehatan Doakan saya selalu ya Kali ini saya akan bahas nih Credivo Mulai melakukan Proses atau upaya hukum Untuk nasabah yang gagal bayar Bagaimana? Bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita menghadapinya? Simak videonya Semoga menguatkan Yes PMP Jaya Jaya Video ini sampai tuntas Sampai habis Biar kalian paham Dan saya akan coaching treatment Buat kalian semua Agar kalian tidak lagi ada rasa takut Menghadapi situasi apapun Saat gagal bayar Pinjaman online Sebelum saya memulai Saya mohon bantu Dan support dari kawan semua Dengan cara mudah Di subscribe channel Di like, di share, di komen Pastikan di tekan tombol merah loncengnya Itu pertanda ya Notifikasi yang akan Anda dapat Atas video terbaru yang saya upload setiap harinya Anda juga harus tergabung Dalam suatu komunitas Saya sediakan yang punya facebook Di grup facebook Pagi-guban membasmi pinjol Nah, yang punya WA Silahkan join di grup WA PMP Silahkan ya kawan-kawan Syarat dan ketentuan tentu berlaku Anda yang ingin join di grup WA PMP Wajib memiliki seragam atau uniform Berupa kaos PMP Begini penampakannya Nah, silahkan Anda miliki dengan menghubungi nomor ini Ini nomor untuk pemesanan kaos Syarat join gabung di grup WA PMP Bukan nomor untuk konsultasi atau sharing Anda yang sudah tergabung Di grup WA PMP Boleh komunikasi dengan saya Di grup tersebut Ngobrol dengan saya Dengan para mentor juga Dan dengan teman-teman lainnya Nah, Anda juga boleh nanti ya Setelah gabung di grup WA PMP Boleh untuk memiliki ini Stiker dilarang masuk Stop masuk Jadi, ini stiker untuk menghalau Untuk mencegah DC masuk rumah Anda tanpa izin Kalau mereka tetap menurut bos masuk Gimana Pak Jamal? Rekam, videokan Kegiatan mereka menurut bos masuk Artinya Diduga Setelah melihat Larangan ini Setelah melihat Warning ini Bahwa mereka harusnya Minta izin ke kalian Tapi tetap menurut bos masuk Duga melihat pasal 1671 KohP Dan pasal 2571 Di undang-undang nomor 1 Tahun 2023 Pidana penjara Urusannya pidana penjara Mau kan memiliki Stiker seperti ini Boleh Hubungi nomor ini Oke, kawan-kawan Sekarang saatnya simak Terkait masalah Kredipo Melakukan upaya hukum Jangan dilewat videonya Semoga Menjadi penguat Mental Buat kalian Saya akan bacakan dulu ya Sesuatu yang Perlu saya sampaikan Terkait masalah Upaya hukum Dari Kredipo ini Saya bacakan dari teman kita Udah mulai lagi WA Lebih baik fokus Keluarga saja Ini pengirimnya 0878 2512 4819 Yang terhormat Nasabah Kredipo Kurang lebih 3 jam dari sekarang Kami akan sampai Tolong siapkan Dana tagihan Tertunggak Kredipo Anda Jika ingin pembayaran Melalui transfer Lakukan pembayaran Kerekening Kredipo Jika tidak ada Maka proses hukum One prestasi Akan kami lakukan Saat itu juga Jika ada yang Adanya perkelahian Saat tim kami Menjemput dana Maka kami akan Bawa kasus ini Ke pihak berwajib terdekat Sesuai bukti Yang ada di perusahaan kami Hormat kami Untuk negosiasi Segera hubungi Staf kami 08 5 1 8 3 4 4 7 4 9 9 0 8 1 2 3 5 0 0 3 1 0 6 Kalau Anda Tidak bayar Sampai dengan Saat kami datang Kami akan Proses Secara hukum Anda Saat ini juga Kalau Anda Ya Kalau misalnya terjadi ya Pada saat dikunjungi Terjadi perkelahian Maka Kami akan memproses lagi Secara jalur pidana Dan sebagainya Teman-teman Tentunya Yang mendapati Pesan seperti ini Bukan Hanya Anda Ini banyak juga Diterima Oleh teman-teman Kita lainnya Yang situasinya Sama Seperti kalian Menghadapi situasi Gagal bayar Sama seperti Anda Proses hukum Itu bisa dilakukan Oleh siapapun Itu hak warga negara Ya Hak warga negara Jadi Siapapun Termasuk Perusahaan Credivo Boleh kok Melakukan haknya Karena merasa bahwa Haknya telah dilanggar Hak untuk Anda Membayar angsula Kewajiban Anda Tidak dijalankan Berarti hak mereka Tidak Tidak dilaksanakan Hak mereka itu Menerima pembayaran Tapi tidak ada Dan hak mereka Untuk melakukan Opsi atau upaya hukum Ini Yang mengancam Akan melakukan Upaya hukum Dep kolektornya Nomor yang tadi Saya sebutkan Nomor WA tersebut Ya Jadi diduga Bukan dari Pihak kredifonya Jadi diduga Ancaman Untuk Melakukan proses ini Bukan Dari kredifonya Ini dari Dep kolektornya Dengan nomor yang tersebut Tadi yang saya bacakan Menghadapi situasi Seperti ini Tidak usah panik Anda mungkin Bagi yang baru Pertama kali Melaksana Bukan melaksanakan ya Menjalani gagal bayar Mengalami gagal bayar Tentu hal seperti ini Tentu hal seperti ini Bikin jantung Ya Dek-dekan Ya Wajar sih Karena mungkin Anda baru Kali pertama Mengalami gagal bayar Seperti ini Wajar Jadi Tidak usah terlalu Ini ya Jadi Anda Tidak usah terlalu Lebai Tidak usah terlalu Larut Atas ancaman tersebut Biasa saja Jangan terlalu Ditanggapi dengan Cukup serius Kalau dari dulu Pinjaman online Melaksanakan Upaya hukumnya Untuk pemenuhan Haknya Hak Angsuran yang Tidak dibayarkan Tidak mereka terima Tentunya Dari kemarin Dari semenjak Pinjaman online ini Sudah banyak Yang mereka gugat Secara hukum Karena Opsi yang bisa mereka lakukan Hanya menggugat Ya Diduga kalian sudah One prestasi Itu saja Tidak ada upaya hukum lain Apalagi pidana Nggak bisa Nasabah Tidak bayar Pinjaman online Murni Di pidana penjara Nggak bisa Karena sudah Saya jelaskan di video-video sebelumnya Tidak bisa Oke Saya akan jelaskan kembali Nasabah yang gagal Bayar Hanya bisa Diproses Digugat Secara Hukum Perdata Tidak bisa Secara Hukum pidana Dilaporkan Tidak bisa Karena Undang-undang Sudah jelas Di undang-undang Nomor 39 tahun 99 Di pasal 19 ayat 2 Sudah dijelaskan Tidak ada seorang pun Boleh di pidana penjara Atas putusan pengadilan Karena Tidak melakukan Kewajiban Pembayaran utang Yang jadi Yang tidak Bayar utang Menurut undang-undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak Asasi manusia Di pasal 19 ayat 2 Tidak bisa Dipidana penjara Murni Tidak bayar utang Kecuali dia Memalsukan Data-data Palsukan KTP Kartu keluar Dan sebagainya Beda Urusan Ini kan Tidak bayar Utangnya Tidak membayar Kewajiban Utangnya Sudah jelas kan Terang-bener Iya Tadi anda mungkin Melihat judulnya Melihat Pertama kali Pembukaan Waduh di proses hukum Tenang saja Sahabatku Tenang saja Kawan Tidak ada Sesuatu hal Yang perlu Membuat anda Panik Gagal bayar Bukan hanya Anda Seorang diri Di Republik Indonesia Ini Yang mengalami Dan menjalani Gagal bayar Sama Dialami oleh Teman-teman lainnya Mungkin Lebih parah lagi Nilai tertunggaknya Lebih parah lagi Tekanan-tekanan Dan presurnya Jadi anda Jangan merasa Jadi korban Yang teraniaya Sendiri Jangan merasa Jadi korban Diintimidasi sendirian Makanya Saya selalu Menyarankan ke kalian semua Yang dalam hal ini Kalian terjebak Pinjaman online Terjerat pinjaman online Dalam situasi gagal Bayar pinjaman online Ayo segera Gabung dan join Di grup WA PMP Itu grup Benar-benar Memulihkan mental kalian Di sana Kita ketemu Saya bertemu Kalian Walaupun Grup WA Secara tidak langsung Transfer Transfer Energi positif Yang saya punya Untuk kalian bisa Tenang Untuk kalian bisa Lagi Cooling down Jangan biarkan Anda gagal bayar Sendirian Hati-hati Apalagi ketemu joki Aduh Kelaruda Kalau anda gagal Gagal bayar Gagal bayar Pinjaman online Ketemu dengan Joki-joki Sesat Menyesatkan Ayo Gasak limit Yang ada Kita tutup Pinjol legal Dengan gasak Ilegal Kita download Aplikasi-aplikasi Ilegal Kita kerup Semuanya Kita bayarin Pinjol legal Biar kalian tidak Ditagih Iya Tidak ditagih Di sana Tapi pinjol Ilegalnya Tetap Membombardir Kalian Menghajar Jadi Dalam situasi gagal Bayar Perlu Ketenangan Perlu Respon yang Baik Tidak usah Kalian Cemas Berlebihan Cemas Wajar Tapi berlebihan Tidak usah Juga Kawan-kawan Semua Nah Dalam kesempatan ini Sekali lagi Saya mengundang anda Untuk join dan gabung Di grup WPP Silahkan Mudah-mudahan Kita menjadi keluarga besar Nah Sebelum saya tutup Seperti biasa Minta tolong buat kalian semua Untuk Tulis dan ketik Di kolom komentar Saya paham Saya mengerti Saya tidak takut Itu sebagai afirmasi positif Buat kalian Bahwa kalian Sudah paham Sudah mengerti Dan tidak ada lagi Rasa takut Karena mengerti sekali Bahwa ancaman dan teror Yang selama ini Selalu disampaikan Oleh para dep kolektor Melalui pesan singkat WA SMS Ataupun Gmail Ataupun email Itu semuanya Hanya untuk Merontokkan pikiran kalian Melemahkan mental kalian Menjatuhkan psikologi kalian Membuat kalian takut Membuat kalian cemas Membuat kalian gunda-gulana Dan seterusnya Dan upaya mereka itu Intinya Ujungnya Untuk membuat anda bayar Paham ya? Silahkan tulis dan ketik Di kolom komentar Saya paham Saya tidak takut Teman-teman Jangan lupa ya Di subscribe channel youtube Jamal Official Vlog Di like Di share Di komen Betul kan Pak Haji? Iya, iya, iya Benar Oke teman-teman Lanjutkan Lanjutkan Jangan lupa ya Iya, 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 iya Alhamdulillah Ada di akhir video Seperti biasa Saya selalu kasih kesimpulan Di akhir video Anda tadi Melihat sendiri Saya tayangkan Membaca sendiri Saya bacakan juga Ada pesan yang disampaikan Yang mengaku Dari pihak kredifo Yang terhormat Nasabah kredifo Bila mana Sampai berapa jam ke depan Tidak melakukan pembayaran Maka Kami akan Memproses anda Saat ini juga Secara hukum Takut gak? Sekali lagi Takut gak? Iya Tadi saya udah ulas ya Jangan panik Ini Diduga bukan dari Kredifonya langsung Tapi dari penagih Dengan nomor tersebut Yang tadi saya Saya perlihatkan ya Jadi Gak usah panik Gak usah terlalu heboh Gak usah terlalu dipikirin Gak usah terkuras Energi Dan pikiran kalian Hanya tercurah Untuk mikirin itu Gak usah Ya Sekarang perbaiki Ekonomi keluarga kalian Tentunya bukan hanya kredifo Yang kalian saat ini Terjebak Terjerat Bahkan tidak sanggup bayar Tentunya ada beberapa aplikasi lain Nah Ini Perlu Konsentrasi Jadi Konsentrasilah Bukan di tagihannya Bukan di ancamannya Bukan di terornya Tapi Konsentrasi Di pekerjaan Yang sedang Anda geluti saat ini Anda bekerja sebagai ASN Bekerjalah fokus Mengabdi sebagai Amdi negara Anda sekarang ini Bekerja sebagai Karyawan swasta Fokuslah Bekerja di perusahaan tersebut Jadilah Pak karyawan yang produktif Sehingga produktivitas Anda Makin naik Jangan makin turun Ingat Banyak hal Beban Yang saat ini Anda alami Anda bebannya Yang benar-benar menumpuk Baik di pikiran Ya akhirnya Akan merusak jasmani kalian Hati-hati ya Ini bisa Benar-benar Menguras energi kalian Bisa gak tidur Bisa Pekerjaan gak fokus Bahkan Bapak perang Istri ngomong sedikit Emosi Anak salah sedikit Emosi Hati-hati Kawan Jangan sampai Anda Masuk dalam Jebakan-jebakan Jeratan-jeratan Seperti itu ya Hindari Konflik Saat situasi gagal Perlu ketenangan Sekali-kali Anda Refresh Anda relax Anda berhentikan dulu Apapun kondisi pekerjaannya Anda beristighfar Astagfirullah Halaladzim Tarik nafas Dalam-dalam Renungkan bahwa Ini adalah Suatu kehilapan Kesalahan Yang sudah Kita Kita lakukan Sengaja Atau tidak Sengaja Ini berdampak Cukup serius Terutama Kepada keluarga Ketidak tenangan Apalagi Pinjol legal Yang ada di kolektornya Kita lagi kerja Istri didatangi Kita lagi kerja Keluarga yang didatangi Ya Ya didatangi keluarga Otomatis Karena Alamat yang Anda Cantumkan Alamat rumah Otomatis dia ke rumah Ya Itu Yang Saya ingin sampaikan Buat kalian Jadi Tidak usah terlalu fokus Terhadap masalahmu Jangan terlalu fokus Terhadap Keadaan Anda Sedang di teror Berdamailah Dengan situasi Berdamailah Dengan keadaan Saat ini Yang saat ini Anda alami Insya Allah Perbanyak Ibadah Perbanyak Beristighfar Untuk Anda Kau muslim Astagfirullahaladzim Minta ampun Minta maaf Tidak akan terulang lagi Ini Anda Janji sama Allah Tidak akan terulang lagi Hal seperti ini Insya Allah Lambat Lambat laun Rasa cemas akan hilang Lambat laun Rasa takut Mulai sirna Insya Allah Anda akan makin tenang Kedepannya Nah Untuk itu Sebelum saya tutup Seperti biasa Di setiap video saya Saya mengajak Anda Untuk berdoa Karena dengan doa Semua akan rontok Dengan doa Semuanya akan ditembus Apapun kesulitan Yang saat ini Anda alami Yuk Sama-sama Kita berdoa Hanya channel Youtube ini Yang sama-sama Mengajak berdoa Di akhir episode Di akhir video Karena channel Youtube inilah Yang dengan konsisten Dan komitmennya Itu komitmen yang kuat tentunya Untuk melepaskan Anda Dari rasa takut Melepaskan Anda Dari rasa khawatir Mudah-mudahan Kita semua istiqomah Dan hijrah Untuk meninggalkan riba Pinjaman online Yuk Sama-sama kita berdoa Doa saya pimpin Sesuai dengan keyakinan saya Agama Islam Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Ya Rabb Ya Maha Pengasih Ya Maha Penyayang Ampuni kami Ya Allah Yang telah Masuk ke dalam Kumparan Dosa Terjerat riba Pinjaman online Ampuni kami Ya Allah Hijrahkan kami Kami ingin totalitas hijrah Untuk keluar dari seluruh Jeratan dan jebakan Pinjaman online Yang menyiksa kami Yang menyiksa keluarga kami Yang merusak hubungan Pertemanan kami Ya Allah Ampuni kami Kali ini juga Kami berdoa Untuk teman-teman kami Yang saat ini Sedang sakit Terbaring sakit Ya Allah Sembuhkan mereka Angkat sakit penyakitnya Untuk mereka kembali sembuh Untuk sehat Seperti sedia kalah Agar mereka Bisa Menafkahi keluarganya Ya Allah Ya Allah Untuk teman-teman kami Saat ini Sebagai pejuang rupiah Tengah malam Masih berjuang Untuk mencari nafkah keluarganya Kedinginan Kehujanan Kepanasan Ya Allah Sayangi mereka Lindungi mereka Dekatkan mereka Dengan rejekimu yang halal Customer-customer Yang akan membawa Mereka rejeki yang berkah Ya Allah Lindungi mereka Jauhkan mereka dari bahaya Dan untuk teman-teman kami Yang saat ini Yang berumah tangga Di ujung kehancuran Di ambang perceraian Ya Allah Sayangi mereka Keluarga mereka Ya Allah Utuhkan mereka Menjadi keluarga Sakinah mawadah warah Jauhkan mereka dari perceraian Jauhkan mereka dari Pertengkayaran Jauhkan mereka dari Pertikaian Ya Allah Utuhkan kembali rumah tangga mereka Agar mereka dapat kembali Untuk Membuat fondasi yang lebih kokoh lagi Untuk Totalitas Sama-sama totalitas hijrah Hijrah Untuk meninggalkan Setiap riba Dalam setiap Perjalanan keluarganya Ya Allah Ya Rahm Kabulkan Atas doa-doa kami ini Amin Ya Rahmat Alam Alhamdulillah Teman-teman Alhamdulillah Tak terasa Di akhir video Yang membuat kita lega Karena Di channel Youtube ini Paling unik Spesial sekali Selalu Saya ajak untuk berdoa Karena saya ingin Semua teman-teman Menjadikan doa adalah Sebagai gaya hidup Doa adalah sebagai suatu hal yang Menjadi Candu Bagi kalian semua Bukan hanya ketika kalian Bermasalah Berdoa Tapi doa Lakukan setiap hari Walaupun anda tidak ada Dalam masalah Walaupun kita tahu Setiap manusia Pasti punya masalah Walaupun sekejap apapun Tapi doa Jangan ketika anda terpuruk Dalam suatu hal yang besar Mudah-mudahan Kita semua menjadi pribadi yang istiqomah Dan teman-teman semua Bisa menyadari Bahwa riba Akan menghancurkan Semua sendi kehidupan kalian Jauhi riba Sama-sama kita hijrah Totalisah hijrah Kita istiqomah Terima kasih Saya izin pamit Dan mudah-mudahan Kita semua Dikuatkan ya Stay strong Keep strong Together We are stronger Mudah-mudahan Jadi kuat kita semua Terima kasih Saya tunggu Ya sama-sama Join di grup WA PMP Agar kita bertemu Di grup WA tersebut Terima kasih Ya saya izin pamit Rohbanatina Fidunia sana Wapilah Fidunia sana Wakilina jebanan Wallahummafik Ilakwa mitarik Wabilahi topik Wahidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Akhir pekan Ini malam minggu Oke kawan-kawan See you Alhamdulillah Kopi dulu ya Ini kopi dibuat nih Buat saya spesial Dari istri Bismillah Alhamdulillah Nikmat sekali Sampai bertemu Di episode selanjutnya Dari istri